Hai guys apa kabarnya kalian semua semoga tetap sehat saja ya di masa pandemi seperti ini kita rehat dulu ya dari film-film pergenjutan dulu ya guys ya kali ini gua akan membahas sebuah film trailer adventure lagi nih guys udah pada tahu belum ya udah tanpa berlama-lama lagi gua bahkan membahas dan menjelaskan lalu cerita film yang berjudul Megalodon Rising film ini menceritakan tentang teror sekor hiu purba Megalodon Bagaimana kita selanjutnya yuk sama-sama aja kita tonton alur cerita filmnya guys ya film ini diawali dengan memperlihatkan kapal di tengah laut ada dokter ahli yang bernama dokter Li dokter ini adalah dokter yang menciptakan sebuah penemuan lewat satelit untuk langsungan hidup manusia tapi ketika salah satu kaptennya menyuruh untuk mengaktikan satelit ke udara ternyata radar tersebut memancing hiu purba itu yaitu Megalodon setelah tabrakan tersebut terjadi akhirnya kapal mereka tersebut bocor karena hantaman yang diberikan oleh hiu Megalodon tersebut dan karena keadaan semakin ripuh akhirnya dokter Li menyelamatkan dirinya sedangkan teman-teman yang meninggal dan film Megalodon Rising pun baru saja dimulai lalu kita diperlihatkan kepada tempat Amerika dimana ada perempuan bernama Senja sedang berdiskusi dengan atasannya yang bernama Lynch disini Senja berkata bahwa dia mendapatkan informasi tentang adanya Megalodon dan kepada Lynch karena dia hanya bercerita kepada Lynch sedangkan teman-teman tidak percaya kepadanya setelah mengobrol in hanya bilang kepada Senja bodi harus hati-hati dari bahaya hiu purba tersebut lalu kita juga diperlihatkan anak buah yang bernama Jack dan juga Chuan lalu kita diperlihatkan Will asisten kapal dari Senja Will mengatakan bahwa ada seseorang yang terdampar dan tak menyangka bahwa dokter Li itu selamat dari kecelakaan tersebut akhirnya dokter Li yang sedang sakit parah pun dirawat dan Senja memutuskan supaya anak buahnya pun merawat juga dokter Li tak lama kemudian Will memanggil Senja untuk melihat bahwa di laut ada kapal Cina yang mau menyerang mereka terlihat anak buahnya pun menunggu kabar dari instruksi si Senja apakah mereka akan berperang atau tidak lama kemudian Hiu Megalodon pun menyerang kapal induk Cina yang dipimpin oleh Sai dan dengan dibawa ke mandolin akhirnya mereka semua bisa bernamai dan mengatakan bahwa musuh mereka sebenarnya adalah Hiu Hiu purba tersebut beberapa saat kemudian terlihat ikan-ikan Hiu itu yang sangat besar sedang mengawasi mereka lalu Senja pun menelpon kepada komandan Cina yang bernama Sai untuk segera pindah ke pelabuhan lain tapi si Sai menolak dan ingin membantu si Senja lalu Senja pun menemui dokter Li yang sudah siuman dia pun juga langsung memarahi dokter Li terlihat pelabuhan sudah banyak yang hancur lalu anak buah komandan Lins berusaha menembaki setiap Hiu yang mendekati kapal mereka akhirnya karena mereka semua kewalahan komandan Lins memutuskan untuk bersiap-siap untuk memulai pertempuran ini sendirian tapi anak buahnya mencoba melarangnya akan tetapi di sini Lins tak peduli lalu terlihat dokter Li yang sedang murung sendiri Mike memutuskan untuk menjemput dokter Li agar segera diinterogasi oleh si Senja di sini dokter Li bilang bahwa dia minta maaf dan dia memutuskan untuk bergabung dalam pertempuran terlihat Hiu-Hiu yang sedang mengarah ke pantai ditembaki sementara di lain sisi dokter Li dan juga Senja sedang negosiasi untuk bekerjasama menghancurkan Hiu tersebut dan akhirnya mereka pun sepakat dokter Li pun segera menancapkan HPnya agar terhubung dengan satelit sementara Hiu-Hiu yang lain ditembak oleh para anak buah kapal Cina karena keadaan semakin tak terkendali akhirnya Senja pun memutuskan untuk keluar di sini terlihat Senja marah-marah dengan anak buahnya sementara si dokter Li yang merasa bersalah pun memutuskan untuk ikut perang saja tapi naas nasib si Will Will pun mati dan dilahap oleh Hiu raksasa tersebut tak lama Hiu tersebut akhirnya keluar dan ketika mau menabrak kapal ternyata komandan Lynch menabrak Hiu tersebut dan akhirnya komandan Lynch berhasil meluncurkan roket yang mengenai mulut Hiu tersebut dan akhirnya Hiu itu mati mereka pun nampak kegirangan tapi juga sedih dikarenakan komandan Lynch dikira telah tewas akan tetapi seketika dia muncul dan sambil ketawa kegirangan film diakhiri dengan pidato dari komandan Senja yang menyatakan bahwa Amerika sekarang sudah terbebas dari Hiu perubah Megalodon dan disini film pun telah selesai Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya